Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La baik Allahumma la baik La baik la syari kala kala baik Innal hamda wa ni'mata la kawal mulk La syari kala Pemirsa pada kesempatan ini perkenalkan Nama saya Abdul Aziz Baswedan Akan memberikan informasi tentang Umrah yang spektakuler Dengan biaya yang super hemat Dengan pelayanan yang sangat maksimal Yakni Umrah Promo Al-Azizyah Pemirsa kita akan melaksanakan Keberangkatan Umrah di bulan November Dengan pembayaran maksimal di bulan akhir Agustus Maka kita menawarkan special price Untuk pembiayaannya Yakni program sembilan hari Dengan perjalanan menggunakan penerbangan Qatar Nantinya kita akan bermalam di Madinah Selama tiga malam Yakni di Hotel Mirage Assalam Kemudian kita akan bermalam di Mekah Menggunakan Hotel Bintang 5 Lemirin Tower selama 4 malam Kali ini memang super-super murah Super-super hemat Dan super-super bahagia Kenapa? Karena kita hanya dengan mengeluarkan biaya Sekitar 25 jutaan Bapak Ibu bisa berangkat Umrah Dengan pembayaran super hemat Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini juga Kami infokan bahwa banyak hal yang positif Kita akan berkumpul di bandara pada saat keberangkatan Menggunakan fasilitas launch Kemudian tentunya akan dikawal Atau ditemani dengan satu orang Atau seseorang yang merupakan tour leader Yang akan membawa Bapak Ibu dari berangkat hingga pulang Dan satu hal yang positif lagi Bapak Ibu sekalian Pada saat tawasai Bapak Ibu tidak perlu ragu-ragu Karena kita akan memberikan setiap jamaah itu airpon Yang fungsinya cukup dengan mendengarkan dan menirukan suara mutawif Maka Bapak Ibu tidak terlalu ribut dengan buku doa Walaupun buku doa ada di setiap jamaah Jadi tidak perlu lagi mencari-cari Apa doa pada saat tawaf Apa doa pada saat sa'i Karena semuanya akan dibimbing dengan mutawif yang berpengalaman Dengan kita berikan alat Yakni seperangkat Supaya Bapak Ibu sekalian dengan mudah mendengarkan Sehingga mutawif pun juga tidak teriak-teriak Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas di Madinah Yakni city tour atau ziara Berkunjung ke beberapa tempat Dimana tempat-tempat yang mestinya Adalah tempat-tempat yang berkaitan dengan jejak Rasulullah SAW Kita akan berkunjung ke Masjid Kuba Kemudian kita akan berkunjung ke Kebun Kurma Kemudian kita akan melewatin Masjid Yang pada saat itu Rasulullah mengadakan sholat Dengan dua Qiblat Yaitu Masjid Qiblatin Setelah itu kita akan berkunjung atau ziara ke Gunung Uhud Dimana Rasulullah pada saat itu melakukan peperangan Dan masih ada satu jenazah paman Rasul Yang masih ada bekas sejarah yang ada di kisaran Gunung Uhud Setelah itu Bapak Ibu sekalian Tentunya pada saat di Mekah Kita akan melakukan dua kali city tour City tour pertama kita akan melewati Jejak-jejak bagaimana Jama'ah Haji melakukan Manasik Yaitu kita akan berkunjung ke Jabal Sur Kemudian dilanjutkan ke Jabal Rahma Kemudian nantinya berakhir di Jirronah Untuk melaksanakan umroh yang kedua Dimana umroh pertama kalinya tadi dilakukan Melalui mikot di Bir Ali Dari Madinah Kita menuju ke Mekah Maka kita mikotnya di Bir Ali Nah kesempatan kedua Kita pada saat city tour Yang pertama itu kita akan berhenti di Jirronah Untuk melaksanakan mikot yang kedua Setelah melaksanakan mikot di Jirronah Maka kita akan melakukan umroh yang kedua Yang kedua yang saya maksudkan ini adalah City tour yang kedua di Mekah Maka kita akan berjalan-jalan menuju ke To'if Ada sejarah yang kita perlu petik Dimana Rasulullah sempat dilemparin batu Oleh orang-orang kafir Sulit untuk melaksanakan siar atau dakwah beliau di To'if Namun satu hal To'if adalah tempat yang sangat nyaman Yang ada di kota Mekah Yang jaraknya kurang lebih menempuh waktu sekitar 2 jam dari Mekah Sehingga kita akan mendapatkan di sana Bagaimana tempat yang sangat sejuk Sayuran pun dihasilkan dari To'if Sayuran, buah-buahan Bahkan di situ ada juga penyaringan bunga Sehingga mendapatkan berbagai macam aroma parfum Sehingga kita akan mendapatkan 2 kali kunjungan di kota Mekah Berupa city tour Jadi pertama kita umrohnya 2 kali Ziarahnya di Madinah sekali Kemudian ziarah di Mekahnya 2 kali 25 jutaan bukan harga yang mahal untuk umroh Dan Bapak Ibu seharusnya mencari tahu lebih jauh Menggunakan Google Googling ya Di situ banyak informasi tentang umroh Dan bagaimana harganya Nah Bapak Ibu kalau kurang puas Bisa cari juga di channel Youtube kami Yaitu Al-Azizia Travel TV Di situ kita banyak informasi tentang testimoni Mereka-mereka yang sudah pernah berangkat bersama Al-Azizia Sehingga sebagai referensi Bapak Ibu sekalian Dan jangan lupa hubungi kami lewat Whatsapp yang sudah tertera di link di bawah ini Terima kasih Bapak Ibu sekalian Kami tunggu kabar baiknya Insya Allah Bapak Ibu akan dimampukan Untuk berangkat umroh bersama Al-Azizia Tour and Travel Wabila Tawik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hangat dari Al-Azizia Tour and Travel Abdul Aziz Baswedan Terima kasih